Setelah dua hari berturut-turut ditutup, kini jalur Gomitir kembali dibuka untuk kendaraan besar dengan muatan berat. Sebelumnya setelantas Polores Jember berkoordinasi dengan Poloresta Banyuwangi untuk pengalihan arus lalu lintas. Kendaraan besar atau kendaraan roda 6 ke atas dialihkan ke jalur Bondowoso, Situ Bondo hingga Banyuwangi. Hal ini dilakukan karena terjadi perbaikan jalan di jalur Gomitir kilometer 36.800 atau yang biasa disebut dengan tikungan Basingo. Meski sepat terkendala hujan, namun proses pengaspalang berhasil dilakukan dalam waktu semalam. Pada Kamis 25 April 2024, sekitar pukul 7.30 perbaikan jalan telah selesai, sehingga jalur nasional Jember Banyuwangi bisa dilalui dengan normal. Pihak BPJN telah menjadwalkan dan merencanakan proses perbaikan jalan dilakukan selama dua hari, namun ternyata perbaikan jauh lebih cepat dari yang telah dijadwalkan. AKP Ahmad Fahmi Adiatma, kasat lantas Polores Jember menghimbau kepada supir yang melintas di jalur Gomitir, khususnya truk besar dengan muatan berat untuk lebih waspada. Hal ini dikarenakan jalur Gomitir memiliki banyak tikungan dengan tebing yang rawan terjadi longsor. Selain itu, ia juga menghimbau kepada kendaraan truk besar agar mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak memuat barang secara overload. Di sini kan wajah ya, tadi kita sudah siap lagi, kalau kita sudah siap di lokasi, sebenarnya tinggal eksekusi saja, karena terkendalasi wajah, yang sampai hari ini hujan. Tentunya terkait dengan perbaikan jalan di tikungan Singo ini, tadi dari pihak BPJN sudah melaksanakan pengukuran. Terkait dengan pelaksanaannya untuk alat berat sudah ada di wilayah Gomitir ini. Terima kasih telah menonton!